Alhamdulillahirrahmanirrahim sudah hadir di tengah-tengah kita, beliau adalah pengurus besar komite khidtoh Nahdlatul Ulama 1926 yang akan membacakan pernyataan sikap. Baik, mari kita dengarkan dengan seksama kepada beliau, Tafadol Mashkoro. Mari kita sambut dengan paket takbir. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Perkenalkan saya, Abdul Rozak, berserta dengan Kiayaji Ahmad Fauzi, mewakili pengurus besar komite khidtoh Nahdlatul Ulama 1926 yang pada siang hari ini akan membacakan tentang seruan pelanggaran hak manusia dan kevoliman terhadap bangsa Palestina, serta penghacuran Masjid Al-Aqsa oleh tentara Israel. Nomor 006A105 garis miring 2001. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan penantian, memohon budingan dan perlindungan serta rida kepada Allah SWT, maka kami pengurus besar komite khidtoh Nahdlatul Ulama 1926, PBKKNU 26, menyampaikan seruan, harapan, dan permohonan kepada pemerintah Indonesia dan para pemimpin negara di seluruh dunia terkait terorisme dan kekejaman. Kebiadaban yang selama ini dilakukan oleh tentara Israel terhadap umat Islam. Pengerusakan tempat suci merupakan tindakan biadab, kejam, tidak berkemanisyaan, dan jelas merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Di samping pembunuhan keji terhadap umat Islam Palestina, tindakan tentara Israel merusak, membombardir tempat suci umat Islam. Masjid Al-Aqsa, Palestine merupakan tindakan brutal, keji, yang merusak tatanan kehidupan umat beragama di dunia. Semoga Allah SWT melaknat memusnahkan Israel selamanya, sebagaimana kaum ad dan kejahat. Dua, meminta kepada pemerintah Republik Indonesia untuk setepatnya berperan lebih aktif menggalang seluruh potensi bangsa Indonesia dalam upaya membantu mengurangi beban umat Islam Palestina dalam bentuk moral maupun material. Kami juga mengajak seluruh tokoh umat Islam di Indonesia, khususnya yang mengolah lembaga pendamiki mendidik korban agresi Israel di bahasa ini. disebut khususnya anak-anak yatim mujahid beserta orang tuanya di lembaga pendidikan dan pondok pesantren yang dikelola. Tiga, Palestina merupakan negara pertama yang mengakui kedaulatan keperdekaan Indonesia pada tahun 1945. Mayoritas agama yang diandut bangsa Palestine sama dengan bangsa Indonesia, yaitu agama Islam. Sehingga sangatlah wajar dan merupakan keharusan jika bangsa Indonesia juga merasakan kebedihan, merasakan peneritaan yang menimpa bangsa Palestine tersebut. Empat, kami meminta kepada pemerintah Republik Indonesia untuk segera melakukan tindakan real dan berperan aktif melalui diplomasi internasional di persidikatan bangsa-bangsa dalam upaya menjaga ketertiban dunia, menjunjung tinggi hukum dan kehadiran serta ham sikap politik luar negeri Republik Indonesia, yaitu politik bebas aktif. Lima, kami mengajak umat Islam seluruh dunia, khususnya umat Islam Republik Indonesia untuk lebih memerpokoh uhuwa Islamia, membantu bangsa Palestine dengan doa, rikir, dan bantuan material, serta tidak memperkeruh keadaan dengan pernyataan-pernyataan politik yang menyesatkan, yang justru memerlemah posisi umat Islam. Semoga Allah SWT senantiasa memimbing dan meridui ikhtiar kita. Hanya kepada Allah SWT kita berserah diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Atas nama Roy S. Syuriyah Kiai Haji Sudikroha Kiai Haji Abdullah Munib Katib Am Ketua Umum Haji Solahul Ahm Wahid dan Sekjen Haji Muhammad Tamrin Ali Demikian pernyataan sikap dari pengurus besar Komite Hiktoh Nahdlatul Ulama 1996 Kemudian saya akhiri pernyataan ini dengan doa yang akan dibimbing oleh Kiai Haji Ahmad Fauzi Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum salam Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim Betul Umat Islam adalah laksana satu tubuh Betul Betul Kalau ada bagian tubuh yang disakiti semuanya semuanya merasa prihatin semuanya merasa sakit Sakit Karena itu kita tidak boleh diam harus mengambil langkah-langkah konkret Setuju Setuju Ketahuilah bahwa kita bangsa Indonesia ini memberikan negara yang pertama kali memberikan hubungan adalah negara Palestina Betul Betul Karena itu kita sebagai bangsa Indonesia yang merasa cinta tanah air Indonesia kita harus peduli terhadap Palestina Setuju Setuju Jika sekalian kemerdekaan adalah hak segala bangsa Karena itu penjajahan di atas dunia harus berhubungan harus di musnahkan Jangan sampai Israel terus-menerus melakukan invasi melangkah ke Palestina Minggir Israel Hancurkan kalau tidak mau minggir Setuju Saya cinta Indonesia dan Indonesia memiliki penduduk yang sangat besar Umat Islam Indonesia adalah umat yang terbesar di seluruh dunia Karena itu tidak layak kalau umat Islam Indonesia tidak berguli Betul Nah karena itu mari kita bersama-sama berdoa Mudah-mudahan Israel mundur Israel minggir tidak minggir Hancur Mudah-mudahan rakyat Palestina diberi kekuatan oleh Allah Mereka kuat menghadapi segala tantangan agar segera merdeka Merdeka dan merdeka Bangsa Indonesia harus membantu semaksimal mungkin menjaga kedaulatan Palestina untuk supaya mencapai cita-cita mereka membangun negaranya dengan sebaik-baiknya Mari kita bersama-sama berdoa Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil awalin wal akhirin Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Allahumma salli ala Nasrattin Wahdul manhudala al-Muslimin Wahdul manhudala al-Muslimin Wahdul manhudala al-Muslimin Wa'alik almataka ilayya mittin Allahumma salli al-Ummat al-Muslimin Alhamdulillahirrahim Allahumma salli al-Muslimin Alhamdulillahirrahim Allah other Allah 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 Maadba Indonesia Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh takdir 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 kibarkan ahliwa dan ahliwa takdir huwa yabbar berikian tausia dan doa yang disampaikan oleh Tunggu Besar Komitor Hidmatul Ulama